Terdakwa menggolok pada bagian kanan depan leher korban dengan menggunakan satu bilas senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa. Korban berusaha membalikkan badan dan terjatuh dengan posisi terlentang dan langsung ditindih oleh terdakwa. Korban berusaha berontak dengan mencekik leher terdakwa. Kedua, terdakwa mengembaskan satu bilas senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah leher korban. Dan mengenai leher bagian kiri belakang korban. Ketiga, terdakwa mengembaskan satu bilas senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala korban. Dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri korban mengakibatkan luka pada pergelangan tangan kiri korban. Sedangkan satu bilas senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa menjadi terlepas. Selanjutnya terdakwa mencekik leher korban saat itu. Korban ada mengeluarkan senjata tajam berupa kepala sebut yang sudah dimodifikasi seperti pisau. Dan korban berusaha menusuk berdakwa akan tetapi karena leher korban dalam... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!